Halo, balik lagi sama Om Glow. Kita ketemu lagi di review mobil kali ini. Kita membahas satu buah mobil dari merek brand Honda. Keluaran tahun 2005, tipe sedan. Mobil apa? Yuk, kita langsung aja kita lihat mobil apa yang kita akan review kali ini. Let's go! Halo, balik lagi sama Om Glow. Tadi kita sudah sedikit pembukaan untuk mobil apa yang kita akan review kali ini. Ini adalah Honda City tahun 2005, tipe ADSI manual. Ini adalah City ke keluaran terakhir ya, di 2005 sebelum dia akan berganti fast lift. Dengan model lampu yang perbedaannya di lampu belakang sih. Kalau lampu depan mungkin hanya beda model aja sama grill gitu. Oke, seperti apa mobil ini? Yuk, kita review mulai dari exterior, interior, dan terakhir adalah segmen engine. Oke, kita langsung mulai dengan segmen exterior. Oke, ini adalah exterior dari Honda City ADSI tahun 2005. Di mana Honda tipe ini ada dua jenis engine, tipe IDSI dan V-TEC. Di mana kalau tipe IDSI ini dia menggunakan 8 busi dan 8 coil. Pengunggulannya apa? Nanti kita bahas di bagian engine. Oke? Nah, ini kita langsung bahas di bagian exteriornya, bagian tampak depan ya. Ini secara model sudah jauh berubah dari City Type Z. Ini itu keluaran terakhir sebelumnya. Yang keluaran terakhir itu Type Z ada di tahun 2002. Nah, setelah di 2003, dia berubah model. Model bisa dibilang berubah modelnya total ya. Di mana yang tadinya City Type Z modelnya mungkin masih model mobil zaman dulu. Sekarang sudah berubah menjadi kapsul. Oke, ini kita mulai dari bagian headlamp dulu. Ini headlampnya sudah berubah drastis ya. Dia bisa dilihat bentuknya unik ya. Dari sini sampai sini. Di mana lampu sainnya di sini. Terus kemudian dia masih menggunakan halogen H4. Lampu kecilnya ada di bagian dalam. Terus lampu sainnya ada dua. Di sini sama di samping. Terus kemudian di bagian bawah ini ada sok lem ya. Lalu di sini grillnya. Terus yang dilihat grillnya itu tidak terlalu besar. Kecil saja. Tapi ada logon-log disini. Terus kemudian ada luz chrome. Lalu di bagian situasi udaranya ada di bawah. Sama di sini. Jadi untuk berubah secara model ini bisa dibilang suatu perubahan yang cukup besar dari jenis mobil Honda City. Oke, kita ke bagian samping. Bagian samping ini streamlinenya bisa dilihat ya. Tarikan garis bodinya dari sini sampai ke belakang. Lalu di sini untuk ukuran bannya sendiri dia menggunakan ring 14. Dimana kalau yang tipe VTEC itu dia menggunakan ring 14 dengan motif jari-jari kecil. Lalu di sini untuk rem sendiri sudah menggunakan cakram ya. Dilengkapi dengan ABS dan ABD. Untuk ukuran bannya sendiri dia menggunakan 185-65 ring 14. Terus kemudian di sini ada penangan lumpur ya. Di sini ada list body. Suwarno body. Sampai di sini. Lalu handle pintunya model tarik. Terus kemudian untuk spionnya dia sama dengan spion Honda Jazz. Ini sudah dilengkapi air mirror tapi belum elektrik retrek. Lalu di sini untuk antenanya di tengah. Talang airnya di sebelah sini. Oke, dari tampak samping tidak ada list chrome. Jadi semuanya masih aksen warna plastik ya. Atau karet gitu. Nah, untuk di bagian belakang sendiri menggunakan ring 14 juga. Cuma bedanya kalau di tipe ADSI, rem belakangnya dia masih menggunakan tromo. Kalau yang di tipe VTEC, dia sudah menggunakan disc brake. Jadi VTEC itu disc brake-nya ada di keempat roda. Kalau ADSI, belakangnya masih rem tromo. Oke, yuk kita ke bagian belakang. Nah, ini untuk lampunya sendiri. Dia melebar ya dari samping sampai ke belakang. Modelnya juga manis ya. Model-model hits di tahun 2003 sampai 2005. Di sini ada lampu mundurnya. Ada lampu sennya di sini. Terus kemudian ini lampu remnya. Terus untuk bagasinya sendiri. Lobang kuncinya di sini. Lalu di sini ada aksen pemanis list chrome. Logo Honda. Nah, sebenarnya ini ada tulisannya. ADSI di sini. Lalu di sini City. Cuma ini supaya dibikin simple. Semangat tulisannya dicopot. Untuk sensor parking dari pabrikan memang belum ada. Standarnya ya. Hanya dilengkapi kamera mundur. Aftermarket. Terus kemudian di bagian kaca. Ini sudah dilengkapi dengan real defogger. Ada garis-garisnya ya. Lalu di bagian sebelah kiri. Perbedaannya hanya ada di tangki bensin. Ada di sebelah kiri. Selebihnya semua sama. Sama. Ya. Oke, bisa lihat. Nah. Itu tadi bagian eksterior dari Honda City EDSI tahun 2005. Habis ini kita langsung ke segmen interior. Come on. Oke, balik lagi sama Om Glow dari Gallery Loculometer Channel. Tadi sudah membahas eksterior dari Honda City EDSI tahun 2005. Oke, kita langsung aja ke segmen interior. Oke, sebelum kita mulai. Ini adalah bentuk kuncinya ya. Kunci ini sama kayak Jazz gitu. Sama, nggak ada bedanya. Cuma ini sudah dilengkapi ala aftermarket sih. Terus, pasti pertanyaan banyak orang. Mobil ini pajaknya berapa ya. Gitu. Tahun 2005. Kita lihat pajaknya berapa. Oke. Sini bisa dilihat ya. Pajaknya cukup murah. D. 1.414.500 ditambah 143. Mungkin pajaknya sekitar 1.6an lah ya. Pertahun gitu. Jadi, mobil ini bisa dibilang pajaknya tidak mahal. Dan untuk mobilnya sendiri, modelnya tidak ketinggalan zaman. Jadi, untuk kendaraan harian, masih enak. Karena pajaknya murah. Nggak nyampe 2 juta. 1,6. Untuk daerah Jakarta, untuk pajak daerah Jakarta ya. Itu selalu 1,6. Mungkin kalau di daerah lain bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Oke, langsung kita mulai aja. Enggak dong. Ini kayaknya kendaraan ke-1 deh ya. Ya, 1. 1 ya. Jadi, ini non-progressive dong. Murah. 1,6. Bisa dapat mobil tahun 2005. Ini bagian door trimnya. Bisa dilihat ya. Dia masih menggunakan dua aksen dan berwarna krem. Dimana disini hard plastic ya. Sudah mulai menggunakan hard plastic. Tapi disini ada aksen kain. Terus disini dilengkapi dengan 4 power window di keempat pintu. Dimana fitur up and downnya ada di bagian pengemudi. Terus disini pengunci untuk power window. Disini untuk pengunci pintunya disini. Terus kemudian disini ada side pocket. Sama ada speaker. Handle pintunya di tarik disini. Model chrome. Terus di bagian fitur kursi sendiri. Disini ada untuk menaik turunkan bantalan kursi ya. Jadi, bisa posisinya begini. Bisa begini. Tergantung nanti selera pengemudi. Lalu disini untuk menaikkan sandaran kursinya. Terus kemudian maju mundurnya ditarik dari sini. Ini ada sandalnya. Terus kemudian untuk membuka bagasi sama gensin ada di sebelah sini. Oke. Sudah masuk ke bagian dalam. Kita kontak on ya. Oke. Bagian sini ada electric mirror. Untuk pengendali catch-sq yang luar ya. Disini sudah ada electric mirror. Sebelumnya disini ada tombol stock lamp. Disini PC AC. Lalu disini untuk lampu-lampu, sand. Semua disini. Wifernya disini. Disini sudah dilengkapi dengan intermittent. Tapi belum ada interval waktu. Disini bisa dilihat kilometernya. Wow. Baru 66.024 tahun 2005. Jadi bisa dihitung ya. Per tahunnya mobil ini hanya menentu berapa kilo. Gito. Oke untuk speedometer sendiri juga simple ya. Tidak tahu ini tapi modelnya juga bisa dibilang putulistik ya. Disini untuk RPM-nya. Disini untuk speedometer. Disini untuk dipensin. Terus disini fiturnya hanya ada untuk trip A, trip B sih. Jadi belum ada untuk menempuh range kilometer berapa. Lalu di setir sendiri sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Untuk dipengemudi dan dipenumpang. Terus kemudian setir sudah dilengkapi dengan tail steering. Tetapi belum telescopic. Oke itu bagian sebelah kanan. Nah disini kita ke bagian tengah. Dan agak pinggir pikir. Oke. Oke di bagian tengah ini ada kisih AC ya. Terus disini ada untuk lampu hazard. Terus kemudian di tengah ada head unit. Ini sudah diganti. Aftermarket. Dilengkapi fitur bluetooth dan USB sama aux. Terus kemudian di tengah ini kisih AC-nya juga termasuk lengkap ya. Untuk arah semburannya. Terus disini untuk fan speed-nya. Lalu disini untuk termostat-nya. Atau pendingin suhu ruangan. Terus disini ada laci. Untuk asbak. Terus disini ada untuk lighter. Bisa juga untuk casan. Terus disini ada laci penyimpanan lagi. Sama disini ada cup holder. Untuk penyimpanan dua botol. Terus kemudian disini laci. Ada juga penyimpanan. Banyak ya disini. Di bawah juga ada. Nah gitu. Terus disini sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Di bagian penumpang. Di bagian pengemudi. Tidak ada. Tapi disini ada untuk penyimpan. E-tall atau apa. Terus kemudian di kaca spionnya sudah dilengkapi dengan auto night and view. Jadi kalau silau bisa dibawain. Terus ini adalah tipe manual. Lima percepatan. Disini ada rem tangan. Lalu disini untuk menyimpan koin. Sama ini buat menyimpan botol. Sebenarnya. Bisa gitu. Oke. Nah ini adalah posisi mengemudi. Dari mengglo. Kita lihat di kelegaan ruang belakang. Yuk. Oke. Ini untuk ruang belakangnya cukup lega ya. Saya dengan tinggi 175 cm. Dia masih ada sekitar lima jari. Dan ini kakinya masih bisa ke dalam sini. Lalu untuk belakang sendiri ini ada ruang keimanan ya. Di belakang juga ada sebelah kiri. Disini juga ada untuk asbak deh kayaknya. Tapi gak bisa dibuka ya. Keras. Nah. Ada. Untuk asbak ya. Lalu untuk seatbelt sendiri. Sudah dilengkapi di semua penumpang. Ini untuk kiri. Ini untuk tengah. Dan kanan. Gitu. Lalu di belakang ada speaker. Dua. Sama lampu rem tambahan. Terus kursi juga. Ini juga bisa dibikin rata. Kabin ya. Jadi ini bisa dibuka nih. Tengah ini. Nanti ada videonya. Bisa ngambil barang dari belakang. Terus kalau misalnya mau bawa barang agak panjang. Ini bisa ditidurin semua. Jadi ada space yang cukup besar. Dari bagasi. Nah. Contohin satu. Boleh. Boleh. Caranya ini ditarik. Oh iya. Nah. Ini tarik gini ya. Ini contoh. Salah satu. Ini bolong ya. Dari bagasi ya. Jadi bisa ngambil. Atau mau bawa barang yang agak panjang. Bisa. Terus. Masang lagi. Gampang. Tinggal naikin lagi. Naikin dulu. Kelak. Sampai bunyi kelak. Baru ini dibuka. Turunin. Selesai. Selesai deh. Gitu. Terus untuk tampilan door trim. Ini yang bagian belakang ya. Sama. Kayak bagian depan. Tapi untuk pintunya jauh lebih kecil. Dibanding bagian depan ya. Disini. Sama. Aksennya. Ada motif. Kain. Sama. Plastik ya. Untuk disini. Dari speaker. Karena speaker nya sudah ada tadi di. Belakang. Gitu. Oke. Kita lanjut ke. Bagian bagasi. Oh. Belum dibuka. Nah ini bagasinya. Bisa dibilang cukup besar. Tada. Ya kan. Mau ngangkut berapa juga bisa. Satu. Dua. Tiga. Empat. 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 Empat koper. Plus. Kalau orang. Dua muat kayaknya. Bercanda. Mau bawa mayat ya. Nah ini. Untuk ban serepnya. Ada di bawah ya. Tuh. Ya. Gitu. Jadi. Bagasinya bisa dibilang. Luas ya. Padahal kalau dilihat dari tampilan mobilnya. Kayaknya. Pendek gitu. Apa dekok. Biasanya orang bilang dekok. Tapi taunya begitu dibuka bagasinya. Gede. Ya. Jadi itu tadi. Interior. Dari. Honda City IDSI. Tahun 2005. Abis ini kita ke segmen terakhir. Ini yaitu. Engine. Oke. Come on. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton Oke, kembali lagi sama Om Gloo Tadi kita sudah membahas Eksterior dan interior dari Honda City IDSI tahun 2005 Kita ke bagian engine Nah ini adalah penambakan mesin dari Honda City IDSI tahun 2005 Dia menggunakan tipe L15 Dan dia ada dua tipe IDSI sama VTEC Ini adalah IDSI Dimana IDSI itu dia menggunakan 8 busi dan 8 koil Penggunaannya adalah untuk melakukan pembakaran yang lebih sempurna Kalau VTEC hanya 4 busi dan 4 koil Nah ini dulu di jamannya terkenal dengan mesin yang sangat irit ya Bahkan sampai ada kontes atau lomba Untuk irit-iritan gitu Jadi ini mesinnya sama Sama Honda Jazz juga sama Jadi hanya beda body aja Kalau Jazz itu hatchback ini sedan Plus minusnya Mesin ini pasti kalau IDSI itu irit IDSI itu kepanjangan dari ignition dual sequential apa gitu Nanti bisa dicari deh Saya nggak tahu detail Nggak tahu detail Kalau salah koreksi aja gengs Nah Keunggulannya bensinnya irit Tapi mungkin minusnya adalah Kalau sekali ganti busi 8 Bisa dihitung lah ya 8 kali berapa busi gitu ya Itu kalau busi biasa Kalau busi iridium Nah bisa dihitung lagi berapa Belum kalau koil nih Kalau koilnya mati Mending kalau mati 1, 2 Bisa ngecil ya Kalau matinya 8 Wah Masalam Betul kan Tapi kalau dari sisi konsumen bakar Ini irit banget Mungkin pemakaian normal aja Ini bisa di 1,15 Atau luar kota bisa 1,20 Jadi irit sih mobil ini enak Kalau VTECnya emang agak boros Tapi VTEC itu keunggulannya dia Horse powernya lebih besar Kalau yang ini Horse powernya kecil Nanti untuk detail mesinnya Ada di layar sebelah Untuk detail mesin dari Tipe ADSI Oke Kalau untuk spare part Jangan khawatir Masih banyak Dan untuk perbaikannya pun Di bengkel Honda pun masih bisa Atau bengkel umum Honda juga Dia masih bisa Untuk spare part Terjamin Masih aman Oke Itu aja Dari Om Glow Untuk review Honda City ADSI Tahun 2005 Sampai ketemu di Review mobil berikutnya Salam Sampai ketemu di Sampai ketemu di